Intro Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas menggelar uji publik terkait rencana penataan daerah pemilihan atau DAPIL dan Alokasi Kursi Anggota DPRD untuk Pemilihan Legislatif atau Pilek 2024 di Hotel Pantura Jaya Sambas, Jumat 9 Desember 2022 Kegiatan uji publik penataan DAPIL tersebut secara keseluruhan dijadwalkan digelar dalam 3 gelombang akan melibatkan banyak pihak Mulai dari pemerintah daerah, partai politik, bawaslu, pemantau pemilu, tokoh masyarakat, tokoh adat, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya Dari pertemuan tersebut Ketua KPU Kabupaten Sambas ini memaparkan secara singkat tentang penetapan DAPIL untuk pemilu tahun 2024 Dan disampaikan juga tentang rencana penataan DAPIL Ketua KPU Kabupaten Sambas Sudarmi mengatakan sebelum dilaksanakan uji publik KPU mengusulkan 2 rencangan penataan DAPIL dan Alokasi Kursi ke KPU Republik Indonesia Sesuai dengan PKPU nomor 6 tahun 2022 yakni usulan 5 DAPIL dan 7 DAPIL Dengan 5 daerah pemilihan atau 7 daerah pemilihan Diasa perlu untuk dilakukan penataan ulang dan perlu ada usulan selain dari 5 DAPIL dan 7 DAPIL Silahkan juga diberikan atau disampaikan sebagai bentuk masukan dan terdapat untuk disampaikan kepada KPU RI Jadi pada prinsipnya dalam kesempatan uji PAPIL ini saya sangat berharap bahwa unsur-unsur yang sudah kami undang Dapat memberikan tanggapannya dan masukkannya sebagai pertimbangan agar Sudarmi menegaskan baik itu rencangan 5 DAPIL maupun rencangan 7 DAPIL telah disusun dengan memperhatikan dan memenuhi 7 prinsip penyusunan DAPIL sesuai PKPU nomor 6 tahun 2022 Dinas Kominfo Kabupaten Sambas melaporkan